Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV Yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan Dan juga informasi cara mengolah ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di episode kali ini kita akan berbagi informasi tentang Ramuan herbal temulawak sebagai obat biduran Biduran atau urtikarya adalah gangguan pada kulit yang biasa ditandai dengan bercak merah serta gatal pada kulit Sensasi nyeri dan panas biasanya muncul menyertainya Namun biasanya biduran ini dapat hilang tanpa meninggalkan bekas Pada kasus biduran atau urtikarya ringan tidak membutuhkan penanganan serius Karena tanda-tanda yang muncul biasanya akan hilang dengan sendirinya Sedangkan pada biduran berat dibutuhkan pengobatan Pengobatan ditujukan untuk mengatasi rasa gatal dan panas serta meredakan peradangan pada kulit Namun sesungguhnya yang paling utama adalah Mencari faktor pemicu munculnya biduran Seperti makanan, minuman atau faktor cuaca dan stres yang dapat menimbulkan alergi berupa biduran Dan menghindarinya agar biduran atau kaligata atau disebut juga dengan urtikarya tidak muncul lagi Dan untuk informasi tentang temulawak Anda bisa menonton video kami sebelumnya Atau bisa klik link yang tertera di video ini Oke cara mengolah temulawak sebagai obat piduran Bahan yang diperlukan adalah sediakan 3 rimpang temulawak Serta 3 gelas air mineral atau sekitar 750 ml Langkah pertama kita panaskan 750 ml air mineral Dan jangan lupa untuk membiasakan mencuci bersih bahan herbal sebelum mengolahnya agar lebih steril Setelah itu kita rebus 3 rimpang temulawak hingga matang dan airnya tersisa setengahnya Atau perbandingan 50-50 Dan alangkah lebih baik jangan merebus bahan-bahan herbal dengan alat rebus logam Seperti besi, aluminium, dan kuningan Karena logam-logam tersebut mengandung zat iron trichloride dan potasium ferrisianid Zat ini akan menimbulkan endapan pada air rebusan Setelah itu kita diamkan beberapa menit Dan kita bisa menambahkan madu secukupnya untuk mengurangi rasa ramuan herbal yang sebagaimana mestinya Dan dihidangkan selagi hangat Untuk ramuan herbal ini, konsumsi air rebusan temulawak tadi secara rutin sebanyak 2 kali sehari Dan untuk 1 kali minum sebanyak 2 sendok makan air rebusan tadi Dengan catatan, saat mengkonsumsi ramuan ini diharapkan untuk sering meminum air putih Untuk meminimalisir efek samping yang timbul Karena setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping Namun, ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!